Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Iqna Nah jadi di video kali ini gue pengen share ke kalian caranya mengekstrak data dengan menggunakan kombinasi beberapa rumus Nah ini jadi agak complicated gitu ya tapi gue yakin kalau kalian menguasai kombinasi rumus-rumus ini pasti akan sangat membantu untuk kerjaan kalian gitu Jadi disini gue punya data yang simple banget ya jadi ada nama lengkap misalkan, nama lengkap orang gitu, kemudian kalian pengen mengekstrak nama depan dan nama belakangnya gitu ya, seperti biasa file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini jadi kalian bisa juga sambil download dan kemudian latihan juga sambil nonton video ini Nah disini, jadi gue akan share caranya gimana kita bisa mengekstrak nama lengkap ini menjadi nama depan dan nama belakang ya, walaupun spasinya itu ada di karakter yang berbeda-beda karena kan kalian tau ya, mungkin kalau mengekstrak gue pernah bikin video juga soal ini kita bisa menggunakan left, mid, dan right gitu, kita ambil contoh aja langsung jadi, misalkan nih buat yang pertama ya namanya Shanti Martika ini datanya gue ambil dari dari daftar orang dimana gitu ya kalau gak salah udah, jadi langsung aja nah, misal gue mau mengekstrak nama depannya yaitu Shanti dalam hal ini gitu ya Shanti jadi kan gue bisa pakai rumus left dong ya sama dengan left buka kurung nah, gue klik selnya koma kemudian gue hitung Shanti ini ada berapa karakter yang ingin gue ekstrak dari kiri nah, disini kan Shanti ada S-H-A-N-T-I berarti ada 6 jadi gue masukkan 6 tutup kurung enter jadi ya dan ini bener ini gak salah sama sekali Shantinya udah masuk ke disini terekstrak dengan baik nama depan seperti itu nah, tapi kalau misalkan kalian copy rumus ini ke bawah gue tekan 2 kali di kotak kecil di kanan bawah nah jadi berantakan buat yang lain kenapa? karena memang letak spasinya tuh beda-beda jadi letak spasinya itu gak persis seperti yang contoh pertama Shanti 6 karakter berarti spasinya ada di karakter ke-7 sedangkan kalau ini Henny Yusnita spasinya tuh ada di karakter ke-5 gitu ya Henny 4 spasi di karakter ke-5 dan kemudian Y besar ini dari Yusnita itu ada di karakter ke-6 makanya ketika rumusnya itu adalah left A-3-6 artinya ekstraklah A-3 dari kiri sebanyak 6 karakter maka jadinya seperti ini nah makanya ini gak bisa kalian pakai untuk data yang apa ya pemisahnya atau sebagai indikator untuk memisahkan antara misalkan nama depan dengan nama belakang itu berada di posisi karakter yang berbeda-beda karena itu gak akan work gak akan bisa berfungsi rumus left secara tunggal itu nah disini makanya kemudian kita butuh kombinasikan dengan rumus lain jadi kalau gue hapus dulu yang ini jadi kita mesti kombinasikan gimana caranya rumus kita supaya ketika di copy ke yang lain gitu ya kita bisa menemukan spasinya walaupun karakternya itu ada di apa ya posisi yang berbeda-beda seperti itu gitu ya nah jadi disini teman-teman perhatikan nah 6 ini 6 ini gak boleh menjadi sebuah angka yang sifatnya itu statis gak boleh jadi angka yang sifatnya itu tetap gitu ya 6 ini mesti berubah-ubah 6 itu kan artinya kalau dalam hal ini adalah kita ingin menghitung berapa banyak karakter di nama-nama depan atau nama-nama pertama gitu ya sebelum ada spasi nah sekarang kita bisa menggunakan logika itu juga untuk mencari spasi di data-data yang lain misalkan henius nita oh spasinya ada di karakter kelima artinya kita mesti mengekstrak 4 karakter yang pertama gitu ya nah jadi disini kita akan akan coba kita mesti mengganti 6 nya ini ya berapa karakter yang ingin kita ekstrak dari kiri menjadi sebuah sebuah angka yang dinamis yang akan berubah-ubah mengikuti letak spasi yang ada di data yang lain gitu ya semoga teman-teman paham maksud gue seperti apa nah disini gimana caranya kita bisa menemukan angka itu secara secara dinamis jadi teman-teman mesti tahu dulu ada yang namanya rumus find gitu ya jadi kalau gue bikin contoh disini jadi find find ini bisa digunakan untuk menemukan karakter tertentu dalam sebuah data gitu ya jadi kalau contoh find sama dengan find buka kurung gue klik selnya ya oh sorry sorry gue bukan bukan klik selnya dulu tapi gue ketikan dulu atau inputkan dulu karakternya itu apa karakternya misalkan dalam hal ini adalah spasi gitu ya dan spasi ini mesti kalian update dalam tanda kutip jadinya gini tanda kutip spasi tanda kutip nah koma atau titik koma tergantung rumus kalian mintanya apa klik sel mana yang ingin kalian cari spasinya gitu disini misalkan Shanti Martika gue klik nah kalau udah tutup kurung gue enter nah keluar 7 apa artinya 7 7 ini adalah jadi spasi atau tadi yang kalian inputkan itu ya spasi itu tuh terletak atau berada di karakter ke 7 dari data atau dari cell yang tadi kalian klik nah disini kalau kalian udah bisa ngebayangin oh ternyata find bisa digunakan untuk itu kita bisa menggunakan find untuk kita kombinasikan dengan left sehingga letak spasi yang berbeda-beda tadi itu bisa kita temukan gitu ya baik dia ada di karakter ke 4 karakter ke 8 karakter ke 10 dan lain-lain oke jadi kita akan coba kombinasikan itu dengan rumus yang tadi jadi gue balik lagi ke rumus ini ya left A2,6 nah 6 nya ini kita ganti ya teman-teman jangan pakai angka 6 yang akan terus-terusan 6 ketika kita copy tapi kita pengen ini berubah menjadi sesuatu yang dinamis dengan cara kita kombinasikan namanya kita ganti dengan find buka kurung ya disini klik dulu sorry bukan klik ketikan dulu karakter apa yang mau kita cari yaitu spasi dalam hal ini sebagai pemisah antara nama depan dengan nama belakang maka ketikan tanda kutip spasi tanda kutip seperti ini koma ya klik sel mana yang ingin di apa namanya dicari seperti itu nah kayak gini oke kalau sudah jangan lupa tutup kurung nah tapi ingat ya tadi find spasi A2 itu menghasilkan karakter ketujuh padahal yang mau kita ekstrak adalah 6 karakter pertama doang gitu ya nah artinya kalau misalkan find tanda sorry find spasi A2 ini menghasilkan A7 padahal kita mau cuma mengambil karakter karakter sebelumnya gitu ya berarti artinya 7 ini mesti kita kurangin 1 karena kita gak mau mengambil spasinya kita cuma mau mengambil berapa karakter sebelum spasi artinya kita mesti kurangkan dengan 1 gitu nah ini kalau udah kalau kita klik enter nah jadinya seperti ini ya shanty sama ya gitu jadi yang tadinya angka 6 kita ganti dengan nih find buka kurung ya kemudian kita ketikan kita mau menemukan spasi maka tanda kutip spasi tanda kutip mesti di dalam di upit dalam tanda kutip koma atau titik koma klik sel mana yang ingin dicari karakter tertentunya tadi tutup kurung kemudian dikurangi 1 karena kalau cuma find spasi A2 itu nanti hasilnya 7 padahal kita cuma mau mengambil 6 ya 6 karakter pertama dari data yang ada di sel A2 atau kalau misalkan spasinya ada di karakter kelima artinya kita cuma mau mengambil karakter 4 karakter pertamanya seperti itu nah kalau udah sekarang teman-teman liat apa yang terjadi ketika gue copy rumus ini ke bawah Shanti gue klik kotak kecil di kanan bawah 2 kali nah liat ya jauh lebih rapih gitu ya beda banget sama tadi karena disini dengan menggunakan rumus left yang kita kombinasikan dengan find jadi dia akan mengikuti gitu letak spasinya ada di mana oh ada di karakter keempat maka gue kurangin 1 yaitu 3 dan 3 itu yang kemudian akan dipakai sama rumus left untuk mengetahui gitu ya dimana sih sebetulnya atau berapa sih karakter pertama yang butuh gue ekstrak seperti itu oke so itu yang yang nama depan gitu ya semoga teman-teman udah kebayang buat yang nama depan itu cukup rumit tapi sebetulnya kalau teman-teman pelajari lagi harusnya logikanya bisa dimengerti dan nanti mungkin bisa dipakai juga untuk kebutuhan yang lain gitu nah nama belakang ini agak sedikit lebih complicated ya tapi kita coba pelajari juga siapa tau ini berguna untuk teman-teman nah disini nama belakang karena dia nempel ke karakter paling kanan atau karakter terakhir kita bisa pakai rumus kebalikannya rumus left yaitu rumus right jadi sama dengan right buka kurung klik cell-nya seperti biasa ya koma kita mau mengambil berapa karakter dari kanan yaitu martika berarti ada 7 karakter maka A2,7 tutup kurung dan enter gitu martika gitu ya bener kan tapi kalau gue copy juga rumusnya ke bawah nah ini mulai berantakan lagi kenapa balik lagi problemnya sama 7 itu bisa berfungsi untuk data yang pertama karena memang kita hitung tapi kan beda-beda ya buat yang lain nih kayak misalkan Yusnitam kebetulan sama 7 karakter tapi ketika ini Zahro misalkan jadinya ada spasinya Zahro-nya keambil atau Ika Yulia ketika dia kita memaksakan right-nya ngambil 7 karakter paling kanan jadinya A spasi Yulia jadi gak gak bisa berfungsi dengan baik gitu nah ini gue hapus nah jadi kita juga butuh mengkombinasikan rumus right ini teman-teman ya sama seperti tadi angka 7-nya mesti kita buat dinamis dengan cara apa kita kombinasikan dengan rumus yang lain ya nah jadi disini teman-teman pertama butuh tau ada yang namanya rumus land ini gue pernah bahas di ebook 72 rumus excel penting yang gue tulis sendiri teman-teman juga bisa download di instagram gue gitu ya bisa beli dengan harga berapapun nah jadi ada yang namanya rumus land rumus land ini gunanya adalah untuk menghitung berapa banyak karakter dari sebuah sel gitu jadi sama dengan land klik aja selnya misalkan seperti ini tutup kurung nah dia menghasilkan angka 14 artinya ada 14 karakter di sel A2 yang tadi kita klik gitu ya nah ini penting karena right ini teman-teman ngitungnya dari kanan ya berapa karakter dari paling kanan sedangkan kalau nanti kita coba kombinasikan juga dengan rumus find find itu tuh menghitung karakter baik itu spasi ataupun tanda hubung atau apapun dari paling kiri nah jadi kita mesti balik sedikit nanti oke jadi disini setelah tahu ada rumus find yang tadi kita pelajari bisa menemukan sebuah karakter itu ada di karakter keberapa seperti itu nah disini kita akan kombinasikan juga dengan rumus land sehingga bisa kita balik jadi disini kan tujuhnya mesti kita ganti ya misalkan gue ganti kayak tadi find gitu ya find buka kurung gue masukkan gue pengen menemukan spasinya maka tanda kutip spasi tanda kutip koma klik sel A2 nya gitu nah seperti ini kemudian jangan lupa tutup kurung gue enter nah oke tapi ini ketika gue copy ke bawah nah ini masih masih berantakan ya karena memang yang tadi gue bilang kalau ini kebetulan letak spasi dengan letak spasinya ada di karakter ketujuh dan jumlah karakter dari nama belakangnya sama-sama tujuh juga makanya jadinya bener tapi ketika ini misalkan ini letak letak spasinya ada di karakter kelima dan kemudian jadinya kalian cuma bisa ngambil lima huruf terakhir nah padahal yang pengen kalian ambil adalah tujuh huruf terakhir ya yusnita gitu nah itu ada cara rumusnya logikanya adalah kita butuh menggunakan land di dalam rumus ini jadi kalian tahu karakter spasinya ada di karakter kelima dan kalian ingin mengambil sisanya ada berapa karakter dari spasi itu maka kita mesti kurangkan total karakternya ya total karakternya dengan posisi atau karakter spasi itu berada jadi kita mesti kombinasikan sedikit lagi rumusnya ini gue hapus dulu nah menjadi seperti ini ya jadi di depan di depan find-nya kita mesti tambahin land buka kurung klik dulu selnya seperti ini ya ingat ya land A2 atau menghitung berapa banyak karakter yang ada di sel A2 ini menghasilkan nilai tadi 14 nah 14 spasinya ada di angka di karakter ke 7 kita mesti kurangkan 14 dikurang 7 maka rumusnya jadinya seperti ini ya nah jadi kayak gini ya sama dengan write oke buka kurung A2 koma nah untuk mendapatkan angka 7 itu 7 itu tuh dapatnya dari 7 karakter yang terakhir kan nah dapatnya dari jumlah karakter secara total yaitu 14 dikurangi letak spasinya ada di karakter ke 7 sehingga menghasilkan 7 karakter seperti itu nah ini Martika kalau kita copy ke bawah teman-teman perhatikan ya nah ini udah bener semua oke kenapa karena untuk yang Ayu nih misalkan dia Ayu gitu ya kita kan pengen ngambil cuma 3 karakter teman-teman dari kanan nah makanya dengan rumus seperti ini pertama A6 nya ya tadi ya kita mau mengekstrak dari kanan sel A6 sebanyak berapa karakter len A6 ini menghasilkan len A6 ini kalau aku nah kalau gue block seperti ini len A6 ini menghasilkan ini ya dia Ayu berarti 8 karakter ya dia 4 karakter spasinya 1 karakter Ayunya 3 karakter 4 tambah 1 tambah 3 8 karakter oke 8 dikurangi find spasi A6 jadi temukan spasi itu ada di karakter keberapa di A6 ada di karakter ke 5 maka untuk mendapatkan 3 maka adalah jumlah karakter secara total dikurangi letak spasinya maka 8 dikurang 5 maka sama dengan 3 dan itu logika yang sama itu akan di copy sama Excel ke data-data yang lain sehingga mau dia apa namanya spasinya ada di karakter ke 6 atau di karakter ke 5 dan seterusnya itu akan disesuaikan secara otomatis gitu ya jadi itu adalah caranya mengkombinasikan rumus write ya untuk bisa mengambil nama belakang dengan letak spasi yang beda-beda nah caranya tinggal teman-teman kombinasikan dengan rumus land dikurang find dari karakter yang ingin dijadikan pemisah gitu ya itu nanti akan menghasilkan berapa karakter dari belakang oke so video ini cukup complicated makanya tadi gue jelaskan dulu konsepnya seperti apa supaya teman-teman paham kalau teman-teman belum ngerti ketika video ini selesai bisa diulang lagi supaya makin paham gitu ya jadi tadi left kita kombinasikan dengan find sedangkan right kita kombinasikan dengan land dan find dan nanti kalau misalkan ada kebutuhan yang lain bisa jadi akan ada kebutuhan juga untuk mengkombinasikan dengan rumus yang lain nah enaknya di Excel itu tuh memang selama teman-teman udah paham rumus-rumusnya rumusnya itu bisa dikombinasikan dengan rumus apapun gitu ya pastinya semakin unik kebutuhannya akan semakin rumit lah kombinasi rumusnya gitu oke segitu aja dari gue kalau teman-teman suka dengan video ini belajar hal yang baru silahkan like komen juga kalau ada pertanyaan atau mungkin ada ide kita pengen ngebahas apa dan juga yang paling penting jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan konten-konten lainnya gitu ya oke segitu aja dari gue Iqna thank you semuanya have a good day take care bye-bye sub indo by broth3rmax